Pegelaran Festival Budaya Pasar Terapung tahun 2018 dilaksanakan dari 24 sampai 26 Agustus menampilkan beragam keunikan budaya dari Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan. Tak mau kalah kontingen Tabalong yang dinaungi di Sporapar juga turut memeriahkan kegiatan tersebut. Di festival tersebut, Kabupaten Tabalong mengikuti stand pameran Kampung Banjar, Festival Fashion, serta Pawai Budaya. Untuk stand pameran Kampung Banjar, Tabalong menampilkan makanan khas Tabalong seperti paliat, bingkak kacung, dan maduk lulut. Sedangkan dalam Pawai Budaya, Tabalong mengangkat akulturasi budaya yaitu keseharian dan budaya masyarakat Tabalong, baik itu dari suku Banjar, Dayak-Daya, dan Dayak-Maanyan. Jadi ada pagi yang kita tampilkan etnik Dayak-Daya-Manyan, Dayak-Daya-Rupau, Dayak-Manyan-Meruki, terus orang Banjar sendiri, yang tabin adalah orang Tanjung, dan ini kita kebutuhkan di hadapan mereka dengan versi kegiatan keseharian, mereka juga tersebut. Koordinator Festival Karnapal dan Pawai Budaya, Eherma Ayana menuturkan, tahun ini Festival Budaya mengangkat tema natural yang bertujuan untuk mempopularkan budaya asli dari Kalimantan Selatan. Selain Pawai Budaya yang diikuti oleh 33 peserta, baik perorangan maupun grup, kemeriahan acara juga diisi Pawai Sepeda Ontel, Becah Hias, Mobil Antik, serta Festival Jukung. Selain itu, momen ini dimanfaatkan pengunjung untuk berfoto bersama peserta Pawai. Syarif Vidayat, TV Tabalong melaporkan. Selamat menikmati.